Pasien positif corona di Indonesia hari ini bertambah menjadi total 1.155 orang. Selain itu, 102 orang dinyatakan meninggal dunia dan 59 lainnya dinyatakan sembuh. Jurubicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, mengimbau masyarakat disiplin menjaga jarak dan kebersihan untuk mencegah persebaran corona. Hari ini telah terkonfirmasi dari tanggal 27 Maret pukul 12.00 sampai 28 Maret 12.00 sebagai berikut, kasus positif bertambah sebanyak 109 kasus, sehingga total menjadi 1.155 kasus. Kemudian pasien yang sudah sembuh dan diizinkan pulang bertambah 13 orang, sehingga total menjadi 59 orang. Kemudian dilaporkan kasus kematian pada periode ini sebanyak 15 orang, sehingga total kematian menjadi 102 orang. Oleh karena itu, kita masih memprihatinkan kondisi ini karena terbukti bahwa penularan masih terjadi, bahwa kasus positif masih berada di tengah-tengah masyarakat, bahwa kontak dekat masih terjadi, bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun masih belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, harapan kita mari bersama-sama yang pertama, jaga jarak kontak fisik dengan siapapun, bukan hanya di kantor, di luar, tetapi juga di rumah. Kemudian yang kedua, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir sebelum makan, sebelum minum, sebelum menyentuh wajah, sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Ini menjadi penting karena inilah yang menjadi kunci penularan secara tidak langsung yang sering terjadi dan kita hadapi. Terima kasih telah menonton!